Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kewala muda Indonesia Salam sejahtera untuk sahabat perempuan dan anak Indonesia Kenalin aku Febri Fartiwi dari Kabupaten Sala Provinsi Sumatera Barat Jadi guys dalam vlog kali ini kita bakalan bahas sebuah isu yang sangat dekat dengan kita anak Indonesia Ya hari ini kita bakalan bahas mengenai cegah perkahwinan di usia anak Sebelum itu kita pindah posisi dulu Oke ganti posisi Ya kita semua tahu bahwa perkawinan di usia anak bukanlah satu hal yang benar Perkawinan di usia anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak Yang merupakan bagian dari hak asasi manusia Perkawinan anak dilakukan oleh mereka yang berusia di bawah 19 tahun Padahal guys dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 telah diatur Laki-laki dan perempuan diperbolehkan untuk menikah di usia di atas 19 tahun And you know guys Indonesia sendiri menepati posisi ke-7 di dunia dan di ASEAN dengan angka perkahwinan anak tertinggi Lantas mengapa hal tersebut masih saja terjadi di negara kita Indonesia Ada beberapa faktor yang akan saya sampaikan Yang pertama kurangnya pemahaman dari orang tua Faktor yang kedua ialah faktor ekonomi Faktor yang ketiga ialah faktor dari kearifan budaya kita Indonesia Dan yang terakhir adalah sosial media Dan sudah seharusnya kita selaku anak Indonesia tidak melakukan perkawinan di usia anak Karena ada dampak berbahaya yang bisa kita hadapi Di antaranya adalah yang pertama meningkatnya angka kematian ibu dan anak Yang kedua adalah tingginya resiko KDRT di dalam rumah tangga Yang ketiga ialah meningkatnya angka stunting di Indonesia Kita tahu Indonesia sedang hangat-hangatnya membahas stunting Seorang ibu tentunya membutuhkan gizi yang cukup untuk dirinya sendiri dan juga seorang anaknya Di usia 19 tahun belum tentu gizi seorang perempuan bisa tercukupi Bagaimana dengan anaknya Dan yang terakhir adalah putus sekolah Jadi gimana sudah terpikirkah untuk tidak melakukan perkawinan di usia anak Jangan khawatir karena kita bisa mencegahnya Di antaranya adalah yang pertama dengan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa Yang kedua ialah dengan mendapatkan edukasi yang baik tentang kesehatan reproduksi bagi seorang remaja Dan yang terakhir ialah dengan meningkatkan life skill kita agar menjadi lebih produktif dan terhindar dari hal-hal tersebut Gimana-gimana masih terpikir untuk melakukan perkawinan di usia anak? Jangan ya anak-anakku sudah seharusnya kita cegah perkawinan anak Diinget ya teman-teman semuanya Sekian vlog kita pada hari ini Dan sampai ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye